Intro Kabinet Perang Israel secara resmi dibubarkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Malai sebuah keputusan Netanyahu, Amerika Serikat mengaku tak ikut campur Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat di Gedung Putih, John Kirby, buka suara Ia menegaskan Amerika Serikat yang akan berurusan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Menurutnya Washington tidak berurusan dengan Kabinet Perang Israel karena itu bukan hak mereka John Kirby lantas menyinggung soal masalah distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza Apabila bantuan tak mencukupi, Amerika meminta agar Israel segera mengambil tindakan dan memfasilitasi Lebih lanjut, ia memperingatkan Israel dan Hezbollah agar tidak meningkatkan pertempuran di perbatasan Lebanon Diketahui, dibubarkannya Kabinet Perang Israel ini disampaikan Netanyahu pada Senin 17 Juni 2024 Laka ini diambil setelah ekstremis Ionis Itamar Ben Ghafir mendesak untuk bergabung Sebelumnya, Kabinet Perang Israel mengalami perpecahan Kondisi ini terjadi setelah Menteri Penting dalam Kabinet itu, Benny Gantz, mengundurkan diri bersama Menteri Eisenkot Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia